Sekolah Kabupaten Harapan ini mulai dari BIO Baru ya, Kompleks Bustana, Meladar TK, IKTSD sampai kelanjutan itu terus pindah ke sini. Kemudian di sini apalagi rumah dekat tetangga. Dan saya hadir hari ini sebagai kedua diundang untuk mewakili pemerintah bisa memberikan spirit untuk yayasan lembaga ini damah pun untuk anak-anak. Tapi satu hal yang menarik dari sekolah ini bahwa sekolah ini cocok mungkin untuk orang Papua. Karena guru-gurunya ini memang benar-benar tahu persis tentang sosial budaya tentang manusia Papua. Nah karena itu bagaimana model pendidikan yang cocok untuk bisa menyangkat apa ya, kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan sejak kecil. Ini kadang-kadang malah. Ini tamatan ini lima orang. yang lalu berapa ya, model lebih sedikit ya. Tapi tidak lebih dari lima belas orang. Mungkin guru-gurunya lebih banyak dari murid. Semua yang mendukung di sini, karena itu perhatian semua orang yang mengajar di sini, yang bertugas di sini, itu dengan sepenuh hati. Bayangkan aja perhatian yang begitu dekat, bukan saja dalam pengetahuan dan ilmu yang mereka ajarkan, tetapi hubungan personal. Bagaimana saling membangun satu sama lain. Dan saya pikir luas sana seperti itu ya, yang membangun di sini. Dan lebih lagi bahwa ini hampir semua orang Kristen. Dan guru-gurunya juga Kristen. Dan nilai-nilai kekristenan ini benar-benar ditanamkan. Menjadi seseorang-seseorang yang punya karakter Kristus. Dan dia bisa bertahan di mana saja. Dan kita butuh sekolah seperti itu. Model kita di Papua, kita lebih banyak biaya keluarkan untuk orang pergi kuliah. Keluar negeri, kemana pun, di Jawa, di mana. Karakternya lemah. Nah ini berbeda. Sekolah seperti ini, mulai dari dasar sampai menengah, itu karakter dengan pengetahuan itu seimbang. Soalan teman kuliah kemana silahkan. Karena dia sudah siap. Jadi berbeda. Kita sibuk urus yang mahasiswa, kirim kemana-mana. Kembali juga tidak jelas mau kerja di mana. Kapasitasnya juga. Nah saya pikir ini salah satu solusi pendidikan untuk masyarakat. Dan di luar dari Papua, itu banyak sekali sekolah-sekolah seperti ini. Benar-benar serius untuk menangatnya. Nah mudah-mudahan dana OTSUS di Papua, atau dana yang triliunan yang kita kelola di Provinsi Papua ini. SDM saja, kalau kita bisa kasih 30% Wah, Papua, mereka bisa menjadi orang-orang sepatu di dunia. Dan saya yakin anak-anak ini bisa menjadi orang terbaik di Indonesia atau di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.